Rusia telah merekrut ratusan tentara bayaran dari Yaman untuk berperang melawan Ukraina. Laporan ini disampaikan oleh Financial Times yang mengungkap bahwa rekrutan dijanjikan gaji tinggi dan kemungkinan memperoleh keluarga negara Rusia. Dikutip dari Kiev Independent dari RBC Ukraine, para tentara bayaran tersebut direkrut melalui perusahaan yang memiliki hubungan dengan militan Houthi. Setelah tiba di Rusia, mereka dipaksa untuk bergabung dengan tentara Rusia dan langsung dikirim ke garis depan di Ukraina. Laporan ini menyoroti operasi perdagangan gelap yang menunjukkan hubungan yang semakin arat antara Kremlin dan Houthi yang didukung oleh Iran. Sejak invasi besar-besaran ke Ukraina, Rusia telah menggunakan berbagai metode untuk merekrut individu dari negara lain untuk mengatasi kerugian di Medan Prang. Selain dari Yaman, laporan menunjukkan bahwa Rusia juga merekrut tentara dari Nepal, Somalia, India, dan Kuba. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.